Isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ada 8, kita seleksi saja ini Biar nanti hasilnya besar Kita ambil 1 Kita ambil yang di posisi tengah saja Ini Kita ambil seperti ini ya Kita harus ikhlas ini ya toh Sekalipun ini juga bakal buah Tapi kita harus buang ini supaya Nanti kualitas buahnya itu bagus Itu ya Nah kita sisakan Alhamdulillah Assalamualaikum Konco KB Jumat berkah Esok-esok ngopi Hahaha Alhamdulillah Bagaimana kabarnya Konco semua mudah-mudahan Senantiasa sehat ya Tetap semangat untuk berkarya Oh iya Pada kesempatan video kali ini Sahabat bibit kita ingin menyampaikan Informasi berkaitan dengan Bagaimana sih caranya Membungkus Calon buah Pada tanaman jambu Nah Sebelum sampai video itu Mohon dukungannya Untuk konco semua Yang baru gabung Like, komen, serta subscribe-nya Di sahabat bibit kita channel Terima kasih bantuannya ya Nah Sedulur semua Ini adalah Pohon jambu Yang sedang berbuah Ini jambu Dalhari ya Seperti ini Kondisinya ini bunga-bunganya cukup lumayan Sekalipun hanya di dalam pot Nah biasanya Kalau kita memiliki tanaman jambu Seperti ini Dan kondisinya sedang berbuah Buahnya itu nanti Ada ulatnya Istilahnya Penghuni Nah bagaimana supaya tidak ada penghuninya Maka kita berongsong Kita Amankan menggunakan plastik Nah sekarang Bagaimana sebaiknya Membungkus calon buah itu Kita lihat seperti ini nih Ini gampang sekali Dan ini bodoh banget ya Ini itu kan Ada istilahnya kembang ya Kembang Ini kembangnya Masih belum mekar nih Ini tidak boleh dibungkus Ya kan Dari kembang seperti ini Lalu Fase kedua adalah mekar Mekrok seperti ini Nah mekrok seperti ini Itu tandanya Dia sedang melakukan penyerbukan Jadi antara benang sari dan putih Dia lagi Proses penyerbukan ya Nah supaya Jambunya itu nanti sehat Tidak ada lalat buah Dan hama-hama yang lain Maka Kondisi seperti ini Juga jangan di Brongsong Brongsongnya itu Setelah Ini loh Rambut-rambut yang di atas Kayak gini nih Rontok Seperti apa? Seperti ini Nah ini kebetulan ada semua Di pohon jambu ini ya Nah ini seperti ini Ini sudah layak Untuk di Brongsong Atau dibungkus Konjok HP Tapi sebelum ini kita bungkus Kita seleksi juga ini Kita pilihi Karena kan jambunya itu kan banyak ya Ini Satu aja ada berapa ini Isinya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan Ada delapan Kita seleksi saja ini Biar nanti hasilnya besar Kita ambil satu Kita ambil yang di posisi tengah saja Ini Kita ambil seperti ini ya Kita harus ikhlas ini ya Sekalipun ini juga bakal buah Tapi kita harus buang ini Supaya Nanti Kualitas buahnya itu bagus Itu ya Kita sisakan satu-satu gini saja Nah Setelah itu Baru kita bungkus Ini berarti Proses penyerbukannya Sudah selesai ini Konjok HP Tinggal menunggu buah ini Proses penyerbukannya sudah Selesai Kita bungkus saja begini Oke Pakai plastik ya saya Pakai koran Kertas koran juga bisa Terus nanti diikatkan begini ya Saya ikatkan Pastinya agak besar Jadi gampang saya ngikatnya Bismillahirrahmanirrahim Mugo-mugo tadi Nah Seperti ini saja Setelah ini Kita kasih lubang Sedikit saja ini Untuk Sirkulasi udara Yang ada di dalam Sini konjok HP Cukup lubangnya Pakai ini saja Ini supaya Nanti kalau ada Hujan itu Airnya bisa keluar juga Pas di pojok sini juga Dikasih lubang ya Dikit-dikit ya Supaya tidak busuk Ini juga kita kasih lubang Sini Supaya tidak terlalu panas juga ya Nah cukup Cukup Simpel ya Konjok HP ya Simpel Pengetahuan yang Sangat simpel Tapi Ini Perlu kita lakukan Supaya Kualitas dari Jambu Air kita itu Semakin bagus Oke Gitu saja ya Konjok HP ya Tetap tersenyum Dan jangan murung Di hari Jumat ini Tanggal Muda Tanggal 1 Oktober 2021 Ya mudah-mudahan Kita senantiasa Mendapatkan keberkahan Saya akhiri Wabillahi Taufiq Al-Idaya Wadidu wal-inayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh